Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Salam kedaulatan rakyat PSI DKI Menyebut sikap giring dan kawan-kawan Jadi beban Dan memberatkan Mungkin maksudnya di giring dan kawan-kawan itu DPP pusatnya Apakah karena sikap Dan pernyataan yang selalu Justru menjadi bumerang bagi PSI Bisa jadi Mesti kita dengar dulu apa yang dimaksud Jadi ketua PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar Menjelaskan terkait seringnya DPP PSI yang turun gunung Dalam menanggapi isu dan urusan Jakarta Jadi menurut dia ini PSI DKI sudah sering Melakukan komunikasi dengan DPP Terkait dengan masalah itu Oke Nah ini PR Yang tidak bisa Apa ya Membatasi pihak DPP Tapi pembenarannya apa Katanya gitu Ya Karena dari DPP Panggung terbesarnya memang ada di Jakarta Betul Gitu Saya bisa pahami Kesulitan PSI dalam Meningkatkan popularitasnya Tentu apalagi elektabilitasnya Ya Karena kan yang dilakukan selama ini Selalu blunder Blunder Dan blunder Nah Untuk ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar Ini saya kira Beberapa kali kita Lihat juga Orang ini Mengapresiasi Bahkan dari pembuatan Proyek JIS Sampai ke Formula E Bahkan dia hadir Dia Dia tegas bahwa kami oposisi Tapi kami oposisi dengan cara yang Sebaik-baiknya oposisi Dan fokus pada substansi Bukan pada gimmick-gimmick Seperti yang Giring lakukan Nah saya kira Michael ini Nampak jauh lebih pintar Dibandingkan Giring Jauh lebih dewasa Dibandingkan Giring Kalau bicara Giring Tanpa prestasi Tentu prestasi di bidang politik Kita gak usah bahas Dia sebagai penyanyi Miskir prestasi Full gimmick Dan Itu kan harusnya PSI pusat itu Melakukan evaluasi Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan Oleh Giring Plus Grace Natali Itu selalu membuat Bluner di masyarakat Dan selalu membuat masyarakat Semakin antipati Terhadap PSI Nah saya kira itulah Yang menjadi beban beratnya Si Michael itu Bagaimana dia harus membangun Kepercayaan di Jakarta itu Runtuh lagi Runtuh lagi Gara-gara Atasannya Gimana nih Kalau saya mau ngatur atasan Kan gak mungkin Ya itulah Saya kira resiko Keberadaan sebuah partai Yang memang Tidak didirikan Dengan struktur yang Rapi Yang benar di bawah Bottom up Ini kan Kalau kita lihat sejarahnya Ujuk-ujuk aja PSI Seperti yang Top down Sehingga ketika mereka Ada di bawah Ini kesulitan Bahkan ada teman saya juga Yang jadi salah satu Ketua DPP pusat Dulu tuh namanya Bagian apa Propaganda gitu Terus sekarang diganti Kayaknya dianggap Istilah terlalu Berbahaya Mengerikan gitu Bisa menjadi kontraproduk Diganti menjadi divisi Edukasi apalah gitu ya Ya sama Seperti si Michael ini Dia kesulitan gitu Untuk membangun Narasi-narasi Orang Saya tahu Kenapa persis Orangnya Dia orang yang cukup Kritis gitu Tapi barangkali Dia pun Dibungkam di dalam Karena kebijakan-kebijakan Pusat yang Memang harus Membela penguasa Ya Ini saya kira Resiko Berada di Sebuah partai Dengan karakter Seperti itu Jadi Saran saya sih Buat Michael Keluar saja lah Munur saja Dari PSI Jangan sampai Anda semakin Kebingungan Seperti Mengol stres itu Mengol stres Semakin stres Ada di PSI Dia nggak tahu harus ngapain Saya di PSI Nggak tahu Saya mau ngapain Michael juga Bilang juga PSI DKI Jakarta Ini masih berusaha Secara substantif Dalam menanggapi Isu di wilayahnya Karena berhadapan Dengan data Dan realita Di lapangan Pernah gitu Iya Jadi yang dilakukan Michael itu Harusnya Itu yang dilakukan Oleh ketua PSI pusat Itu yang harus dilakukan Oleh giring Ini seperti Bumi dan langit Tapi Buminya ada Di giring Langitnya ada Ketukar-tukar Kebalik-balik Bahkan Kalau kita dengar Misalkan Ketika si Michael ini Mengapresiasi Perhelatan Formula E Giring kan Di saat yang kurang lebih sama Bilang Apanya yang sukses Namanya tidak berarti sukses Dia memaknai sukses Itu dari mana sih Kan salah satu indikatornya Keramaian Penuhnya penonton Diekspos oleh 150 lebih negara Hak siar Dan terlihat sekali Ini perbedaan Antara PSI pusat Dengan Jakarta Orang-orang Yang berada Di DPP PSI Saya kira Rombak saja Semuanya Tukeran Sama PSI Jakarta Saya kira Hasilnya Bukan lebih bagus Perbedaan 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 pendapat Perdebatan Perbedaan pandangan Selalu terjadi Dalam tubuh partai politik Bahkan dimanapun Dimanapun Termasuk juga Di partai besar sekalipun Seperti PDIP Semakin besar Semakin kuat Itu goyangan Gojangannya Jadi ini ada yang lucu Seperti kita tahu Media-media Melihatnya Masih ada kaitan Nama PSI Enggak ada Dan ini PDIP Oh berarti ada PDIP kan Kandungnya Atau rahirnya Jadi kan publik juga Melihat bahwa Ada dugaan Kertakan antara Megawati Sama Jokowi Nah ini Salah satu beritanya Muncul nih Seperti ditayangkan Sekarang di kita ini Ini lirikan Mata Megawati Ketika Jokowi Bicara soal Kemungkinan beda Pilihan politik Ini Pewartanya Agak nakal Pertanyaannya Ada Jokowi Ada Megawati Ditanya Perbedaan politik Oh Wartawannya Yang mancing Saya kira Jokowi Yang merespon Tentang Adanya perbedaan politik Antara Jokowi Dan Megawati Yang di-abini Ternyata tidak ya Tidak Ditanya sama Media Ya tentu saja Sudah pasti lah Jawabannya Enggak Kita kan keluarga Begitu juga Ketika Megawati Ditanya Kita dari dulu Kenal Keluarga Baik-baik saja Oke Ini babak baru Dari Agenda Jokowi Menghadiri Projo Rakernas itu Yang menyebutkan Bahwa disini ada Calon yang mungkin Akan kita usung Nah Ini ada pergeseran lagi Jadi nampaknya Jokowi Kalau dianggap sebagai anak Oleh Megawati Maka Sudah dipanggil Dengan sangat keras Dengan sangat tegas Oleh Megawati Dan kemudian Diceramahi Tentang Jejak Pak Jokowi Dari Solo Sampai menjadi presiden Tentu Kita bisa katakan Terlepas dari Adanya tim-tim khusus Tim-tim kecil Yang beroperasi Partai politik PDIP lah Yang membesarkan Jokowi Sepuluh tahun Ditambah berapa Dua tahun Sebagai gubernur JKI Jakarta Sekian tahun Menjadi Oleh Kota Solo Itu semua adalah Buahnya PDIP Saya menangkap Ini Situasinya Sudah ada perubahan Kembali Jokowi Sudah ditarik lagi Ke PDIP Artinya Ditarik ini Berarti lepas Dari Luhut CS Kalau kemarin Coba dimusuhi Oleh PDIP Coba Ditegasi Dimarahi Segala macem Sekarang Sudah dipanggil ke rumah Si anaknya itu Anak mega itu Sudah dibawa Diingatkan Diberi petua Diberi gambaran tadi Sekian belas tahun Dibesarkan Dan nampaknya Besok lisan Kita akan melihat Perubahan baru Dari Potensi-potensi Koalisi yang ada Bisa jadi Ketika KIB Semakin menguat Di Ketiga partai itu Dan mereka terus Menggodok calonnya Ini ganjar Ada kemungkinan Kalau elektabilitasnya Bertahan Dia akan ditarik Lagi ke PDIP Jadi Posisinya apa Ganjar puan Ganjar puan itu Saya kira Secara elektoral Itu sudah Boleh PDIP bisa Mencalonkan sendiri Nanti bagaimana Kalau Dukungannya Hanya dari PDIP saja Ya nanti Akan diajak lah Satu dua partai Untuk pelengkap Mungkin PKB Mungkin Perindo Mungkin PSI Termasuk Sebagai Anak-anak bawangnya Anak-anak bawangnya PDIP Nah Kemarin Kita tahu Ada Ada suara pecah Di bawah Yang satu Yang satu Ke Ganjar Jokowi Yang ini Ke puan PDIP Nah ini Membesar Terus Eskalasinya Kemudian Dilihat oleh Para ahli Strategi Yang ada Di belakang Wah ini Suara ke Ganjar Jokowi Besar Besar Juga Ini Suara PDIP Puan Besar Juga Ya sudah Mereka Akhirnya Percaya diri Ya sudah Sandingkan Saja Puan Ganjar Itu mungkin Saya kira Kita pun Berharap Begitu Kalau saya sih Berharap Begitu Kenapa Biar kalah Karena Kalau dalam Pandangan Salah satu Strategi Politiknya Tadi Ini akan Menggabungkan Dua suara Yang ramai Di rakyat Kemarin-kemarin Menjadi satu Puan Ganjar Puan Kita tahu Mereka itu Punya kekurangan Yang sangat banyak Ganjar itu Minus prestasi Jadi Kalau dibilang Nol prestasi Itu kan Gak ada prestasi Kalau minus Berarti kan Ada masalah Itu banyak masalah Wadah Kesejahteraan Dan sebagainya Di Jawa Tengah Kan kalau Kalau celotehannya Rakyat itu Kalau kamu ingin Pilih Ganjar Maka Indonesia Akan seperti Jawa Tengah Hari ini Kalau kamu Pengen Kalau kamu pilih Anies Baswedan Maka Indonesia Akan seperti Jakarta Hari ini Kan kurang lebih Gambarannya Mudah lah Begitu Puan Bicara Puan Juga sama Gak ada prestasi Gitu kan Maka Ganjar Puan Saya dukung Agar Kemenangan Anies Baswedan Menjadi Jauh lebih mudah Gitu Atau kan memang Ini skenario Yang dibikin Oleh PDIP Sejak awal Test the water Oh ternyata Dibagus Ya udah gabungin Ini sangat mungkin Menjadi test the water Yang akan Mengorbankan Partai-partai yang lain Yang merasa Diberikan harapan Di PHP Partai-partai kecil Maksudnya Macam P3 PAN Dan sebagainya Seolah-olah Akan diajak Tapi ternyata Tidak Tapi ada juga Kemungkinan lain Ketika ini Semakin menguat Maka KIB Itu akan bergabung Bersama PDIP Mungkin gak Ya sangat mungkin Dasarnya apa Ya lihat saja Pemerintahan hari ini Pemerintahan hari ini Kan memang Orang-orang itu juga Ya PDIP Golkar PAN P3 Sekarang mereka ada Di istana Mereka ada Di pemerintahan Kalau itu diulang Untuk 2024 Ya mungkin saja Alhamdulillah Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saifu Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini sangat membantu Keberlangsungan channel ini Karena Kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Ya oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu Istiqomah Untuk mampu Terus menyuarakan Dan mengemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!